Kembali di kompasian saudara debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 6 Oktober 2024 mengangkat tema Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global ketika calon gubernur mengaku siap adu gagasan dalam debat yang menjadi salah satu momentum untuk memikat hati pemilih di tengah singkatnya waktu kampanye. Tiga pasangan calon gubernur yang berlagak di Jakarta bakal adu gagasan dalam debat perdana yang digelar Minggu 6 Oktober 2024 debat yang digelar DJ Expo Kemayoran Jakarta jam 7 malam akan mengangkat tema Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global Untuk temanya sendiri, debat pertama ini kami akan mengangkat tema mengenai penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global Nah ini nanti kaitannya dengan bagaimana visi-visi pasangan calon untuk bagaimana mengembangkan Jakarta lima tahun ke depan dimana sudah tidak menjadi lagi kota namun visinya adalah menjadi kota global Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil misalnya RK mengaku punya pengalaman debat saat maju di pemilihan wali kota Bandung dan Pilgrup Jawa Barat RK juga mengaku akan fokus meyakinkan pemilih Jakarta soal program dalam debat nanti perlu dilatih lebih kepada dalam waktu yang pendek bagaimana caranya pesan diterima dengan semaksimal mungkin semoga tidak ada demam panggung tapi insya Allah siap pernah mengalami debat ini kan dua kali ya sebenarnya polis-polis kota sama aja mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah dia hanya akan bekerja keras meyakinkan bahwa solusi pasangan Ridho mayoritas sudah dikerjakan itu bedanya kami kami ada sedikit pengalaman sehingga kredit mesra sudah dikerjakan program mengasih bantuan dana ke RW sudah dikerjakan sementara Cagup nomor urut 2 Dharma Pohrek pun mengaku tak punya persiapan khusus ia mengaku akan membenahi Jakarta dengan melihat dari akar permasalahan yang ada persiapan khusus tidak ada apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu bagian daripada yang perlu hal yang menjadi perhatian fokus saya gak ada yang lain kok jadi kalau kita begini kalau kita learning by doing maka semua akan menjadi mudah kalau bukan berangkat dari hati mikir apalagi diajarin orang maka omongannya akan menghafal makanya mari belajar semuanya berangkat dari jiwa lain lagi dengan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anu Pram percaya diri soal persiapannya jelang debat ia mengaku debat bukanlah hal yang baru karena ia terbiasa menyiapkan materi untuk presiden dalam debat nanti Pram menyebut bakal mengutamakan adu gagasan bukan adu singkatan saya sudah mempersiapkan diri dan secara materi tidak ada hal yang buat saya merasa baru karena selama ini di pemerintahan selama dua periode saya menyiapkan saya akan lebih mengutamakan yang namanya debat itu jangan nanya singkatan karena bagaimanapun kalau cuma nanya singkatan ya gak semua orang pasti hafal akan singkatan itu gitu ya yang namanya singkatan juga bisa dibuat-buat jadi lebih baik substansinya, gagasannya, idenya, bagaimana cara penyelesaiannya itu lebih substansi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Udin Muttadi menyebut debat bisa jadi momentum bagi pasangan calon yang menaikkan elektabilitas Burhan juga menilai debat Pilgub Jakarta juga punya dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan debat Pilgub daerah lainnya kalau main aman menurut saya mungkin tepat buat calon seperti Ridwan Kamil karena beliau elektabilitasnya masih di peringkat pertama tetapi untuk Mas Pram yang masih tertinggal apalagi Dharma Pangrek pun justru harus lebih aktif dalam menjemput bola terutama isu-isu yang akan diangkat dalam debat nanti nah sementara Kang Ridwan sendiri kan elektabilitasnya juga tidak cukup aman untuk menang satu putaran jangan lupa loh ya debat Pilgub daerah di DKI Jakarta itu untuk menang satu putaran minimal 50% kalau misalnya melihat angka-angka sekarang itu kan bisa tidak dan kalau misalnya trens elektabilitas Mas Pram terus naik itu kabar buruk juga buat Ridwan Kamil dan karenanya debat menjadi penentu jadi pertama adalah warga Jakarta relatif lebih rasional tingkat pendidikan dan eksposur media dan informasi lebih baik ketimbang tempat lain otomatis debat lebih punya efek ketimbang debat calon kepala daerah di tempat lain yang kedua secara geografis Jakarta itu lebih kecil jadi kalau misalnya kampanye, canvassing, reach out to voters itu efeknya lebih terasa ketimbang misalnya kampanye di Jawa Tengah, Jawa Timur apalagi di provinsi-provinsi yang luas geografis dan sulit seperti di Papua debat perdana akan digelar minggu 6 Oktober ketiga pasangan akan berdebat dengan total durasi 150 menit dan terbagi dalam 6 segmen nantinya debat akan menghadirkan 7 panelis yang akan memperdalam gagasan berdasarkan tema debat debat jadi salah satu momentum bagi ketiga paslon untuk memikat hati pemilih di tengah singkatnya waktu kampanye yang berlangsung selama 75 hari Tim Liputan, Kompas TV